Inilah surat Rasul Paulus, yang kedua, kepada Timotius, pasal 2. Teguh dalam kekuatan Kristus Timotius, anak yang kukasihi, jadilah teguh dalam kekuatan yang diberikan Kristus kepadamu. Karena engkau harus mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang telah kuajarkan kepadamu dan kepada banyak orang. Ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang kemudian akan meneruskannya kepada orang lain lagi. Sama seperti aku, bersedialah untuk turut menderita sebagai seorang prajurit Yesus Kristus yang baik. Sebagai prajurit Kristus, janganlah kau biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi. Karena jika demikian, engkau tidak akan dapat memuaskan hati dia yang mencantumkan namamu di dalam pasukannya. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan, turutlah peraturan-peraturannya. Seperti halnya seorang olahragawan harus mengikuti peraturan. Sebab kalau tidak, ia dinyatakan tidak boleh ikut serta dalam perlombaan. Sehingga tidak mendapat piala kemenangan. Bekerjalah dengan keras seperti seorang petani yang memperoleh banyak hasil dengan mengusahakan ladang yang luas. Renungkanlah ketiga lukisan ini, dan semoga Allah menolong engkau untuk memahaminya. Jangan sekali-kali melupakan kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah seorang manusia, dilahirkan ke dalam keluarga Raja Daud, dan bahwa ia adalah Allah. Seperti yang dibuktikan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Karena mengajarkan kebenaran-kebenaran inilah, aku berada di sini, dalam kesukaran, dan dipenjarakan seperti seorang penjahat. Aku terbelenggu, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Aku rela menderita demi keselamatan dan kemuliaan kekal di dalam Kristus Yesus bagi mereka yang telah dipilih Allah. Aku terhibur oleh kebenaran ini, bahwa apabila kita menderita dan mati untuk Kristus, itu berarti kita akan memulai suatu kehidupan bersama dengan Dia di surga. Dan bila kita menganggap pelayanan kita untuk Dia sekarang ini berat, ingatlah bahwa pada suatu waktu kita akan duduk dan memerintah bersama dengan Dia. Tetapi, bila kita berputus asa dalam penderitaan dan menyangkal Kristus, Ia juga akan menyangkal kita. Tetapi sekalipun pada waktu kita ini demikian lemah sehingga tidak beriman, Ia tetap setia dan menolong kita, karena Ia tidak dapat menyangkal kita yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Dan janji-janjinya kepada kita akan selalu dilaksanakannya. Hindari perdebatan yang sia-sia Ingatkanlah orang-orangmu akan kenyataan-kenyataan ini dan perintahkanlah mereka dalam nama Tuhan supaya tidak berdebat tentang hal-hal yang tidak penting. Perdebatan semacam itu membingungkan dan tidak berfaedah, malah merugikan. Bekerjalah dengan keras sehingga Allah dapat berkata kepadamu, Pekerjaanmu baik. Jadilah pekerja yang baik, yang tidak usah merasa malu apabila Allah memeriksa pekerjaanmu. Ketahuilah apa yang dikatakan dan dimaksudkan oleh firman Allah. Jauhkanlah dirimu dari pembicaraan-pembicaraan bodoh yang menjerumuskan orang ke dalam dosa amarah. Orang akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang memanaskan dan menyakitkan hati untuk waktu yang lama. Himeneus dan Filetus yang suka berdebat termasuk orang-orang semacam itu. Mereka telah meninggalkan jalan kebenaran dengan mengajarkan kebohongan bahwa kebangkitan itu sudah terjadi. Mereka telah melemahkan iman beberapa orang yang percaya kepada mereka. Tetapi kebenaran Allah tetap tegak bagai batu karang dan tidak sesuatu pun dapat menggoyahkannya. Dan kata-kata inilah yang tertulis di atasnya. Tuhan mengenal siapa yang benar-benar miliknya. Dan setiap orang yang menamakan dirinya orang Kristen tidak patut melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Di dalam rumah orang kaya, bukan hanya terdapat piring mangkuk dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Piring mangkuk yang mahal dipakai untuk para tamu, dan yang murah dipakai di dapur atau untuk sampah. Jika engkau menjauhi dosa, engkau akan menjadi seperti piring mangkuk dari emas murni, yang terbaik di dalam rumah, sehingga Kristus sendiri dapat memakai engkau untuk tujuannya yang termulia. Jauhkan dirimu dari segala sesuatu yang menyebabkan engkau berpikiran jahat yang sering timbul pada orang muda, dan tetaplah dekat pada segala sesuatu yang membuat engkau ingin berbuat benar. Milikilah iman dan kasih, dan nikmatilah persahabatan orang-orang yang mengasihi Tuhan serta berhati murni. Sekali lagi kukatakan, janganlah melibatkan dirimu dalam perdebatan yang bodoh, yang hanya akan menyinggung perasaan dan menimbulkan kemarahan. Umat Allah hendaknya jangan suka bertengkar. Mereka harus dengan lemah lembut dan sabar mengajar orang-orang yang salah. Hendaklah engkau rendah hati, apabila engkau mengajar orang-orang yang kacau pengertiannya tentang kebenaran. Karena, bila engkau berbicara kepada mereka dengan lemah lembut dan sopan, Mungkin sekali dengan pertolongan Allah, mereka akan melepaskan pendirian mereka yang salah dan percaya akan kebenaran. Kemudian mereka akan sadar, sehingga terhindar dari perangkap iblis yang menjerat mereka ke dalam dosa setiap waktu dikehendakinya. Dengan demikian, mereka dapat mulai melaksanakan kehendak Allah. Terima kasih telah menonton!